Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Rudy Hartan Tepat guna putra Kikuk kikuk Selamat sore buat pale walaiku semua Selamat sore buat bule walaiku semua Dimanapun panjalan berada Saya doakan buat pale walaik dan bule walaiku semua Yang selalu mengikuti dan meniaksikan Setiap video-video saya Saya doakan rezekinya lancar saya dan sukses selalu Amin Dan semoga Kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT Kita semua tetap diberikan Kesehatan oleh Allah SWT Amin Sore hari ini kita punya Bahan modip lagi Kali ini ada Ford Ranger XLS Tahun 2012 Pemakaian 2013 Kebetulan mobil ini sudah Nopol H Ini Semarang kalau enggak salah Semarang kok kudus sih kak? Kudus Nah mau nanti buat pale walaiku yang kemarin Sempat penasaran sama mobil ini Paling bisa langsung W atau telepon seperti biasa Di nomor 0821 3665 8682 Atau di nomor 0813 9005 4708 Mobil ini kita kasih harga Rp 185 juta Kita cek Kita lihat Ini dia mobilnya Nah Nah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! musik 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 Ford Ranger XL tahun 2012 pemakainya itu tahun 2013 kebetulan baru saja sudah datang ya ini Alhamdulillah kita nanti bakal infoin apa saja PRnya mobil ini kita bakal sampein buat palek-palekku semua siapa tahu ada palek-palekku yang kepingin modifikasi sesuai konsepnya sendiri ini ada bahan modip yang sangat mantap sekali seperti itu nah kita bakal review in kondisi untuk mobil ini oke buat palek-palekku yang belum subscribe jangan lupa klik tombol merah dan jangan lupa tekan notifikasinya buat palek-palek yang belum follow IG saya follow IG saya at Rudiartanto88 langsung saja kita review ya dari bagian depan ini kondisi standarnya T6 seperti ini ya untuk headlampnya masih bagus foglampnya juga masih bagus cuman ini grillnya pakai XLT ya aslinya grill untuk XLS itu warnanya silver sesuai dengan warna sepionnya seperti itu ya untuk bodi sendiri masih sangat utuh ya depannya masih mulus banget ini hanya butuh di salon ya sama nanti karena kemarin kita ada penggantian bemer makanya nanti kita samain antara warnanya kalau ada nanti palek-palekku cocok mungkin kita bakal siram untuk jetnya agar lebih kinjling lagi mau tetap putih atau hitam nah itu menyesuaikan dari permintaan palek-palekku semua pelek-pelek pakai ya ini kebetulan lucu ya ini peleknya pakai punya kalau aku menurutku itu ini ini punya e-look ya ini punya e-look kalau nggak punya Fortuner nih ya ini banyak pakai ukuran 275-70 ring 16 tapi jari-jarinya ini mirip banget punya e-triton ya seperti itu karena kita baru dapat ya kita emang dapatnya seperti ini ya ini kita review sesuai kondisi sekarang nah nanti kalau ada palek-palekku yang kepingin pakai pelekori kita pelekorinya punya buahnya nanti sesuai request palek-palekku semua oke rak atas seperti biasa ya kira-kira sudah kita pasangkan hammer terus push-tap ini malah pakai punya wheel track nah ini minusnya itu ada barat kecil-kecil di sini nah ini ya ini tok body lainnya mulus ya bagian belakang sasisnya juga api ban-bannya masih lumayan tebal seperti itu ini stop lampnya juga masih bagus bumper belakang ini punya e-force nah ini seperti yang saya bahas kemarin ya jadi ketika palek-palekku semua pengen ngemodif ranger irit pakai bumper besi pakai punya e-force ini harganya masih lumayan ringan dan bahannya juga besinya juga tebal sekali ya ini ini xls ya bukan xlt emblemnya juga dibelikan sendiri mungkin kemarin nah ini tadi baru kita pakai untuk contoh cat ya sama ini baratnya di sini ini oh cuman ini kalau dipulai silang ini yang sebelah kanan ya oh ini 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 oke itu saja untuk eksterior kita lihat untuk interiornya dulu bismillahirrahmanirrahim nah interiornya juga mulus ya nih bismillahirrahmanirrahim kita coba nyalakan mesinnya dulu nih mesinnya alus pol karena kemarin menurut informasi dari ownernya yang punya kemarin ini injektornya 4 biji itu baru injektornya 4-4 nya baru dan untuk cover jok juga sudah diganti ya plafon-plafonnya juga masih lumayan bagus cuman ini nih ini kan kemarin di stiker mungkin stikernya sudah mulai agak kusam nanti kita bakal lepas saja untuk cover-covernya sama MID nya ini ini karetnya apa nih plastiknya ini lepas nih nanti kita ganti karena kita punya banyak kalau MID seperti itu ya bismillahirrahmanirrahim turbo ini enak wawah ya alhamdulillah Ford Ranger XLS tahun 2012 makan tahun 2013 oke itu saja ya review nya untuk mobil sore hari ini sekali lagi mobil ini kita kasih harga 185 juta moga nanti buat paling-palingku yang berminat paling bisa langsung gue atau telepon di nomor 0821 3665 8682 atau di nomor 0813 9005 4708 terima kasih buat paling-palingku semua jangan lupa like dan subscribe semangat tanpa sambat video Tino video cerita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kiku kiku sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax